Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui sejumlah pengungsi banjir di Kudus. Kedatangan Ganjar juga memberikan trauma healing kepada para pengungsi. Ganjar berkunjung ke posko becana di desa Karangrowo dan posko banjir di desa Jatiwetan. Ganjar berbincang dengan pengungsi anak-anak hingga lansia. Menurutnya hiburan dan trauma healing juga untuk memberikan rasa tenang kepada warga selama berada di pengungsian agar merasa nyaman. Ganjar juga memastikan distribusi logistik untuk pengungsi lansar agar kesehatan pengungsi tetap terjaga. Nah tadi saya suka ada yang healing juga maka sebenarnya banyak relawan yang bisa dibutuhkan untuk membantu. Membantu mereka mendekati mendampingi masyarakat lah. Sehingga masyarakat merasa tenang, tempat pengungsian itu mereka nyaman gitu ya dan mereka bisa bercanda. Nah kalau kemudian itu bisa dilakukan kan ya bisa menghibur. Jadi setelah sekarang di beberapa titik ini bisa kering, nah insya Allah mereka pulang dengan suasana nyaman. Terima kasih.